DPRD Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna dalam merangka penyampaian nota pengantar KUAPPAS RAPBD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2025. Wakil Bupati Bahtiar menyampaikan KUAPPAS tahun anggaran 2025 disusun mempodemani Peraturan Daerah Batanghari nomor 2 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka modenya tahun 2021-2022 dan Peraturan Bupati Batanghari nomor 13 tahun 2024 tentang rencana kerja pemerintah daerah Batanghari tahun anggaran 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar KUAPPAS RAPBD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2025. Paripurna yang berlangsung pada Senin 22 Juli 2024 di Aula Besar Kantor DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Anita Yasmin yang didampingi Wakil Ketua Satu Muhammad Jafar dan Sekretaris Dewan Buahmat Ali. Juga tampak hadir Wakil Bupati Batanghari Bahtiar, Unsur Farkopimda, Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Rancangan perdat tentang APBD 2025 Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Batanghari Buahmat Ali menjampaikan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud bahwa penyusunan atas Rancangan Kebijakan Umum APBD dan PPAS tahun anggaran 2025 sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2025. Bahwa penyusunan atas Rancangan Kebijakan Umum APBD, KUA dan Rancangan Prioritas dan Pelabung Anggaran Sementara PPAS yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2025. Sementara itu, Wakil Bupati Batanghari Batiar menyampaikan KUA PPAS tahun anggaran 2025 disusun mempodamadi Peraturan Daerah Batanghari nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Madengah tahun 2021-2022 dan Peraturan Bupati Batanghari nomor 13 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Batanghari tahun anggaran 2025. Dibadah kebijakan pendapatan daerah untuk APBD tahun anggaran 2025 dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang berdampak juga kepada peningkatan pendapatan daerah bagi dari sektor PAD maupun dana transport daerah. Sasaran utama sebagai landasan dasar untuk peningkatan PAD adalah dengan meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada penguatan pajak daerah dan retribusi daerah atau local taxing power. Sementara pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 yakni sebesar Rp1.656.992.428.340. yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang besar. Dalam rangka akselerasi atau pempercepatan pembangunan guna menunjukkan visi dan misi pemerintah yang tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan masyarakat dibungi serentak dan bergabung yang kita cintai. Melalui paripunat ini dirinya juga menggajak semua pihak untuk ikut berkontribusi dan memperkuat sedergi guna mewujudkan kebubatan Batanghari menjadi daerah yang terdepan masyarakat yang agak habis, kondisi kehidupan yang jabat aktif dan mengundayakan kembali nilai gotong royong sehingga terciptanya sumber daya manusia dan produktivitas yang berbutuh. Terima kasih.